Bagi masyarakat perkotaan, mungkin sudah tidak pernah lagi melihat orang, baik ibu-ibu atau laki-laki yang suka dengan manginang. Namun, bagi masyarakat adat dayak yang ada di Lering Meratus, khususnya di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, tradisi manginang ini masih ada dan terus dipertahankan. Alidin, salah satu pinjulang di Kecamatan Piani mengatakan, tradisi manginang ini adalah warisan turun-temurun dari zaman nenek moyang dahulu. Dimana tradisi manginang ini selain untuk menjaga kesehatan gigi, manginang pada zaman dahulunya digunakan untuk tamu datang, dimana tamu yang datang akan disubuhi kinangan. Manginang sejarahnya ngerang turunan nenek moyang kita, manginang. Bagusnya apa tuh? Bagusnya, kalau maanan bagusnya, bagus kekuatan gigi. Nah, tamu-tamu kan kita lawan pangginangan, kalau tadi awan berokok, kita bisa berokok. Membuka, apa? Ayo, pang, kita kawan pangginangan, kayak itu. Kayak itu, wah, ingin sejarahnya. Maka sejarah turun-manurun menginang, patikan belah gileng, serabah itu. Ada pun bahan-bahan kinangan ini adalah daun sirih, buah pinang, kapur, serta gambir. Bahan-bahan tersebut dibungkus dengan daun sirih, lalu dikunyah-kunyah sampai merah. Rasanya pun agak manis-manis. Gunawan, TAPIN TV melaporkan. Gunawan, TAPIN TV melaporkan. Terima kasih.